Baik kali ini saya akan bagikan bagaimana setting elephone pada APN dan mengaktifkan fitur stabilize atau auto level pada flywing. Nah disini mula-mula saya akan pasang keempat kabel jumper ke receiver dari channel 1, 2, 3 dan channel 5 sebagai channel dari flight mode. Jadi 1 itu aileron, 2 elevator, lalu 3 itu throttle. Lalu saya akan hubungkan ke APN dari kabel jumper yang ke receiver itu tadi. Saya hubungkan ke input dari channel 1 ke input nomor 1, channel 2 ke input nomor 2, dan juga channel 3 ke input nomor 3. Untuk channel ke 5, saya akan hubungkan dengan channel 7. Ini mirip seperti video tentang saya membuat flight mode di APN. Nah ini dari channel 5, karena sudah saya aktifkan setting switch-nya di channel 5. Lalu saya hubungkan dengan APN di input nomor 7. Seperti ini pastikan bahwa kabel putih berada di area dalam APN. Lalu selanjutnya saya akan pasang power module, karena disini saya tidak memanfaatkan power dari ESC. Jadi saya gunakan power module dan disitu posisi jumper power sudah terpasang, GP1. Nah untuk lebih jelasnya tentang jumper power, Anda bisa tonton video saya yang membahas tentang power module. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke servo dari elepon. Disini saya punya 2 servo. Dan saya akan pasang secara random. Jadi saya tidak perlu mengingatnya mana yang kanan dan mana yang kiri, karena kita nanti bisa mencarinya mana yang sesuai. Nah, satu channel saya letak di output 1, dan satu servo lagi saya pasang pada output nomor 2. Karena output nomor 3 yaitu throttle, seharusnya itu dihubungkan dengan ESC untuk output nomor 3. Nah, seperti ini pemasangannya kabel sinyal berada di dalam, kabel warna orange berada di dalam. Lalu selanjutnya saya akan pasang baterai. Karena jumper power sudah terpasang disitu, sehingga power dari servo saya ambil dari baterai disini. Saya hubungkan konektor baterai ke power module. Nah, selanjutnya saya akan ambil remote. Saya akan uji kontrolnya dengan remote disini. Saya menggunakan transmitter Flysky FSI 6. Saya hidupkan transmitter. Lalu selanjutnya saya buat kontrol elepon. Nah, disini ternyata masih terpisah antara channel 1 dan channel 2, belum settingan elepon. Nah, kita tidak perlu setting elepon pada transmitter atau pada remote, karena kita akan men-settingnya pada APN. Jadi, saya akan ambil kabel data, kabel USB yang akan saya hubungkan ke APN. Pastikan bahwa Anda sudah mendownload dan menginstall mission planner pada komputer Anda. Nah, setelah kita memasang micro USB ke APN, kita koneksikan ke mission planner. Connecting sudah selesai. Selanjutnya kita akan buka configuration and tuning. Lalu kita buka full parameter list. Oke, nah, ini adalah APN yang saya gunakan pada armada mini talon. Jadi, saya akan cari disini parameter VTL. Nah, ini output VTL-nya masih ada. Jadi, saya akan simpan supaya ketika saya akan memasang pada mini talon. Maka, kita hanya tinggal load file saja, tidak perlu setting-setting kembali. Jadi, saya buat folder baru, APN setting. Nah, disini saya beri nama, setting-settingnya, mini talon dalam kurung VTL. Save. Lalu disini adalah catatan ketika kita akan load file tadi. Catatan pada mission planner. Dan untuk lebih mudahnya, disini saya sesuaikan namanya plane, bukan skywalker, tapi saya sesuaikan mini talon. Lalu saya klik OK. Nah, selanjutnya kita mulai bisa mengotak-atik atau merubah dari parameter ini. Jadi, VTL output saya nolkan, karena flywheel tidak punya ekor, dan bentuk ekornya bukan V. Saya nolkan untuk mendisable. Lalu kita klik write parameter. Klik OK untuk mengkonfirmasi. Lalu kita search disini parameter yang berhubungan dengan elephone. Elephone. Nah, itu adalah deretan parameter yang berhubungan dengan elephone. Untuk mengaktifkan elephone, maka elephone output kita set dari angka 1 sampai 4. Jadi, jika isinya 0, berarti masih disable. Disini kenapa ada 4? Karena ada 4 kemungkinan kombinasi dari 2 servo. 2 bersamaan, 1 reverse, 1 lagi reverse, atau keduanya reverse. Nah, sekarang kita coba dengan 1. Kita bisa beralih ke full parameter 3. Lalu kita cari elephone. Nah, disitu terdapat secara diagram, diagram pohon. Nah, semua kumpulan settingan elephone. Kita akan coba settingan elephone output dengan value 1. Saya hidupkan transmitter. Nah, disitu ternyata fungsinya kebalik. Saat saya elevator, disitu fungsinya aileron. Maka saya akan ubah elephone output value-nya. Saya akan coba di angka 2 dulu. Lalu write parameter. OK. Selanjutnya kita coba kembali. Apakah kontrolnya sesuai? Nah, disitu sudah sesuai. Saat saya gunakan elevator, maka keduanya naik. Nah, sekarang saya akan coba model stabilize. Saya akan uji auto level-nya. Disini saya posisikan dulu menghadap depan. Nah, saat miring ke depan, maka dia berusaha elevator up. Itu posisinya yang benar. Dan saat roll ke kiri, maka dia juga membalas roll ke kanan. Ini adalah reaksi yang benar. Sehingga kondisi seperti ini memungkinkan flywing bisa auto level atau seimbang dengan sendirinya. Nah, jika kondisi stabilize ini gerakannya terbalik, maka Anda bisa menggunakan elephone output pada value yang berbeda. Disini saya contohkan. Seandainya posisinya keliru reaksinya. Jadi kita bisa ganti elephone output dengan nilai yang lain antara 3 dan 4 yang belum kita coba. Nah, jika ternyata sudah sesuai antara stabilize, tapi remote belum sesuai, maka Anda bisa reverse pada settingan remote. Nah, disini malah semakin keliru karena sebenarnya tadi sudah benar. Ini hanya contoh saja ketika Anda mencoba menemukan settingan yang tepat. Namun di armata saya, disini saya gunakan elephone output value 2 dan posisinya sudah benar. Seperti itu. Lalu saya akan coba lagi untuk memastikan. Nah, disini elevator up benar, elevator down benar, roll ke kanan juga benar, dan roll ke kiri juga arahnya benar. Sekarang kita uji kembali mode auto level atau stabilize. Nah, miring ke depan dia berusaha elevator up, miring ke belakang dia berusaha elevator down, dan saat miring ke kiri, dia berusaha roll ke kanan. Nah, mudah bukan? Selamat mencobanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.